Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya Juvan Effendi di channel belajar persoalan online Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ya cara untuk menambahkan produk itu ke master product Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita nanti update ya Jadi nanti produk-produk yang telah kita tambahkan itu nanti akan masuk ke sini Menu daftar produk Nah, nantinya setelah bisa masuk ke sini, di list ini, nanti kita bisa unduh ya Dan kita bisa gunakan file unduhan ini sebagai update seperti itu teman-teman Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, silakan simak dan tonton video ini sampai habis Nah, pertama kita tentunya masuk ke mitra Jagmal ya, yang kita sudah member ya Untuk teman-teman yang belum member itu, nggak bisa ya mendapatkan akses yaitu master product ini Nah, setelah itu kita masuk ke kategori ya, kategori yang akan kita tambahkan Jadi teman-teman di sini yang member itu mau menambahkan produk mana seperti itu Nah, misalkan ini ya, ini saya urutkan yaitu yang terbaru Jadi yang wajib ditambahkan yaitu produk-produk yang terbaru Karena apa? Nah, produk-produk terbaru ini potensi untuk dijual itu bisa cepat laku ya Karena kompetitor-kompetitor itu kan belum ada produknya seperti itu Nah, contohnya ini ya Kita pilih urutkan yang terbaru Lalu di sini kita tinggal masukkan plus master product ini Nah, jangan lupa ya teman-teman Jadi untuk menambahkan ini kita harus select satu persatu Untuk variannya Jadi agar semua varian itu nanti masuk ke tab master productnya Nah, contohnya ini ya Ini klik, kita klik master Nah, ini setelah ini diganti, ini masih belum Nah, ini perlu ditambahkan Nah, untuk yang di sini juga semua variannya juga ditambahkan Seperti itu teman-teman Nah, setelah kita tambahkan ya Misalkan ini ya, ini sudah ditambahkan Kita cek ya, apakah produk ini akan masuk ke menu master product Nah, ini master productnya, menu tabnya Ini kita klik kanan ya Kita klik Daftar produk Nah, ini kita klik Kita cari berdasarkan nama produk ya Ini kita copy Lalu master product Lalu kita paste Setelah itu kita klik enter ya Nah, sudah ya teman-teman Jadi, kita bisa pantau Ini melalui Stock ini melalui yaitu dengan cara menambahkan ke master product Seperti itu teman-teman Nah, ini stock tersedia dan ini stock habis Itu kita nantinya bisa pantau dan Kita bisa gunakan untuk update ke marketplace kita Sekian ya video saya Singkat saya Untuk teman-teman yang belum tahu Silakan tonton video ini sampai habis ya Jangan lupa Klik like, komen, share, dan subscribe Dan untuk yang belum join Ke grup Silakan teman-teman join Tentunya Untuk yang pemula ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih